. Kalimantan Tenggelam hari ini, banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat ini mengakibatkan pemukiman Tenggelam. Jalur Kalbar-Kalten di Nangatayap banjir, kendaraan tertahan berhari-hari. Jalur Trans Kalimantan di Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah hingga Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022, masih sulit dilintasi karena banjir. Puluhan kendaraan tertahan bahkan berhari-hari. Banjir tersebut memasuki hari keempat. Hingga kini, jalur di tengah kota masih belum bisa dilintasi karena ketinggian banjir mencapai 2 meter. Kendaraan dari arah Kalimantan Tengah menuju Pontianak, ibu kota Kalbar, berderet tertahan. Begitu pula sebaliknya, kendaraan dari arah Pontianak menuju Kalten tak bergerak. Berdasarkan data sementara dari Ketua Satgas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalbar Danil, banjir juga menggenangi 107 desa di Kabupaten Ketapang. Sebanyak 16.756 keluarga atau 57.690 jiwa terendam banjir. Terlihat ratusan rumah tenggelam, hanya atap-atap saja yang terlihat dari permukaan, sungguh banjir ini menjadikan Kalimantan menjadi lautan, yang melumpuhkan aktivitas warga. Ratusan kendaraan terjebak di tengah banjir yang menerjang, pemerintah setempat mencoba menyelamatkan warga dengan mengungsikan mereka ke dataran yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!